Siapa? Pada saat menaiki pesawat, semua ahli bela diri di Aula tampak tegang dan langsung menjadi pembunuh. Aku, suara itu terdengar saat ini. Pemuda di atas tahta memandang pemuda bertinta di gerbang Aula dan segera membeku, muyun. Pemuda bertinta datang ke Aula selangkah demi selangkah. Saat ini, ada juga beberapa sosok di Aula yang familiar bagi muyun. Yuan Ye, pemimpin sekte Guiyuan, Lei Cheng Ye, pemimpin sekte Jinglei, Chang Ming, presiden istana Yuding, dan Mo Wenan, kepala keluargamu. Pada saat ini, pemuda di atas turun melihat muyun membuka tangannya dan mereka menutup waktu dengan pelukan erat. Nak, kamu benar-benar ingin kembali. Hahaha, Meng Zui, kamu baru saja duduk di atasnya. Aku tidak merasa seperti kamu. Di masa lalu, di surga ketujuh, muyun, Si Eking dan Meng Zui juga menderita kesedihan yang sama. Kemudian, di halaman Yuding, saya bertemu dengan penatua Suge Zuhau dan menyelamatkan penatua Suge Zuhau. Dalam sekejap mata, muyun telah meninggalkan surga ketujuh selama bertahun-tahun. Apakah surga telah disegel tujuh kali? Muyun terkejut. Meng Zui berkata sambil tersenyum, itu hanya promosi tubuh Master Tianan Panlei. Itu tidak sebanding denganmu. Aku mendengar tentang kamu dan Si Eking. Saya juga berpikir bahwa Anda harus segera kembali. Saya tidak ingin menjadi pemimpin rumah Senfu. Meng Zui berkata langsung, sebaiknya aku mulai. Menurutku kamu sangat nyaman. Mereka saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, Presiden Chang Ming, Patriark Ye dari dinasti Yuan, Patriark Lei Cheng Ye, dan Patriark Mo Wenan juga maju satu demi satu, dan beberapa teman lama lainnya juga bertukar salam satu persatu. Ketika Muyun pergi, keempat orang ini semuanya berada di sembilan tingkat wilayah Huatian. Sekarang, ada wilayah Tong Tian dan wilayah Rong Tian, tetapi tidak ada yang bisa mencapai tingkat memotong surga dan menyegel surga. Faktanya, kecepatan promosi Muyun sangat cepat, sehingga mereka sekarang dapat mencapai kaisar setengah langkah, dan mereka tentu saja tidak dapat mengejar ketinggalan. Di Aola, banyak orang berkumpul dan Muyun menyapa satu persatu. Baru saja aku mendengar kamu berkata bahwa Huang Ge dan Tian Lo sepertinya tidak baik. Hem, Meng Zui segera berkata, selama bertahun-tahun, situasi di tujuh wilayah timur adalah yang paling kompleks, dan empat wilayah lainnya relatif stabil. Namun, karena kebangkitan Sen Fu di tujuh wilayah timur wilayah, Huang Ge dan Tian Lo tidak mengizinkan kebangkitan Sen Fu kami, dan kami telah bertarung satu sama lain ratusan kali. Meskipun Sen Fu digabungkan dengan kekuatan Kekaisaran Dong Hua, Istana Ulat Sutra S, dan Sekte Pedang Bulan Darah, itu masih sedikit lebih buruk daripada Huang Ge dan Tian Lo. Petik 2 Benarkah, Muyun berkata, di mana Li CHENFENG? Eh, Li CHENFENG. Muyun kemudian berkata, orang-orang King Men. King Men, aku tidak tahu. Kita belum pernah bertemu. Muyun bahkan lebih terkejut. Pada masa itu, penduduk King Men datang ke surga ketujuh. Bagaimana dengan orang-orangnya? Itu adalah tujuh Kaisar Setengah Langkah. Dengan tujuh di antaranya, Huang Ge dan Tian Lo bahkan berada di wilayah dominan. Tingkat batas dapat menekan Sen Fu, tetapi pada tingkat Kaisar Setengah Langkah, Sen Fu tidak takut sama sekali. Tidak datang, kemana saja kamu. Namun, situasinya tidak terlalu serius. Ada baiknya jika terjadi perselisihan satu sama lain. Ini juga dapat membantu seni bela diri di Sen Fu memiliki pengalaman tempur sebenarnya yang lebih kuat dan meningkatkan ranah lebih cepat. Meng Zui berkata sambil tersenyum, kamu baru saja kembali, dan kamu memiliki tulang punggung. Muyun melihat sekeliling. Mungkin situasinya tidak buruk, tapi tidak sebaik yang dikatakan Meng Zui. Bagaimana dengan Tuan Bing Muxue? Senang rasanya duduk di wilayah Yin Timur. Sekarang Sen Fu adalah tempat untuk mengendalikan tiga wilayah. Meng Zui segera berkata, Iya, iya, saya hampir lupa bahwa kedatangan keluarga Tianji Jiang yang pertama, kepala keluarga Jiang Boyan, Gedung Furong, dan Darah Furong juga memberi kami kelegaan. Jadi situasinya sebenarnya tidak sesulit itu, menurutmu. Darah Furong, Jiang Boyan, es, senja, dan salju semuanya setengah langkah menuju alam Kaisar. Ketiganya aman, Bing Muxue dan Jiang Boyan telah mencapai Kaisar setengah langkah. Iya, Muyun segera berkata, biarkan mereka segera menemuiku. Ah, terburu-buru, Meng Zui berkata, Iya, Wang Sinya dan Mulyun ada di rumah dewa. Apakah kamu tidak melihat mereka terlebih dahulu? Sekarang pergilah dan beritahu orang-orang dari keluarga Jiang dan Gedung Furong untuk datang ke sini. Saya akan menunggu di Sen Fu. Oke, setelah itu, Meng Zui pergi. Pada saat ini, Muyun sedang berdiri di aula, dan semua orang di sekitarnya penuh hormat. Semua orang tahu bahwa Muyun membunuh Kaisar Ban Bu Hua dan Kaisar Kuasi. Adapun kematian Jin Ming Tian di keluarga Wu Ling, beritanya belum menyebar. Namun meski begitu, Muyun di depannya sudah lama menjadi murid Akademi Yuding di masa lalu. Saat Meng Zui pergi, beberapa orang datang dari luar aula. Gembala, salah satu dari mereka membungkuh dengan rendah hati. Raja Hantu Luo Cha awalnya adalah wilayah surga. Kemudian, segel gelap hidup dan mati diberikan oleh Muyun. Sekarang, dia telah mencapai wilayah surga tingkat ke-7. Faktanya, dengan kekuatan Raja Hantu Luo Cha, ia cukup kuat untuk mencapai Rong Tian dalam kehidupan ini. Namun kini ia sama mabuknya dengan Meng Zui, penguasa Tiangang Pan Lei. Inilah kekuatan segel gelap hidup dan mati. Selain itu, Zuge Zuhau juga datang. Saat ini, Zuge Zuhau juga telah mencapai tiga kali lipat wilayah Feng Tian. Dia adalah orang yang sangat kuat di Senfu ini, tetapi kesenjangan antara Zuge Zuhau dan Muyun semakin lebar. Beberapa murid lain di halaman Yuding di masa lalu, kenalan Muyun di surga ke-7, dan beberapa pangeran kekaisaran Dong Hua, semuanya menerima berita tersebut dan segera datang. Setelah bertahun-tahun, semua orang menghela nafas saat bertemu lagi. Promosi Muyun selama bertahun-tahun sungguh luar biasa. Ayah, pada saat ini, di luar aola, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Suara itu terdengar hanya untuk melihat seorang gadis mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan postur anggun, berusia sekitar 14 atau 15 tahun, berdiri di sana. Gadis itu terlihat sangat muda, tetapi wajahnya yang menawan penuh pesona, lebih murni daripada iblis. Sekilas, gadis itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sama dengan Jiwer. Yaner, ayah, Muyun sedang berjalan cepat saat ini. Dia berlari ke arah Muyun dan tiba-tiba membuka tangannya dan bergegas ke pelukan Muyun. Dia berkata dengan gembira, ayah, memang ayah yang kembali. Muyun hampir senang saat ini. Tubuh kecilnya gemetar dan wajah kecilnya memerah. Faktanya, di antara tujuh anak yang dilahirkan oleh Muyun, yang paling banyak dilihat adalah Muyudan, Muyun dan Musuanfeng. Meskipun Qin Chen dan saya jarang bertemu satu sama lain, mereka tampak seperti teman lama pada pandangan pertama ketika bertemu kali ini. Perasaan ayah dan anak yang tulus membuat mereka tidak memiliki keterasingan sama sekali. Namun jika menyangkut kehilangan, itu adalah hal terdalam bagi Muyudan, Muyu Yan, dan Musuanfeng. Itu pertanda nyata datang dan perginya gadis kecil itu. Dia layak menjadi putri Muyunku, hahaha, Muyun menggendong Muyu Yan dan langsung tertawa. Ayah, kapan kamu kembali? Muyu Yan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa menenangkan suasana hatinya untuk, sesaat, baru sampai lo, sepertinya ayah dan anak kita ada hubungannya. Tentu saja, Muyu Yan segera berkata sambil tersenyum licik, ayah, lihat siapa ini. Dengan itu, Muyu Yan melihat ke belakang dan melihat gerbang aula utama kosong. Monan Sheng, keluar. Muyu Yan segera berkata, dari satu sisi aula, muncul seorang anak laki-laki yang tampak berusia 14 atau 15 tahun. Kulitnya putih, sosoknya agak lemah, matanya cukup jernih, dan sekilas dia sangat tampan. Monan Sheng, keluarga rubah surgawi ekor sembilan, keturunan kerajaan. Pria kecil itu, saat ini, Monan Sheng maju dan melihat Muyun. Dia gemetar dan berkata, halo, pamanmu, apa yang kamu takutkan, bisakah ayahku memakanmu? Muyu Yan tidak suka mengatakan, ayah, dia tidak seperti ini di hari kerja. Apakah kamu tidak membuatku takut? Suara yang menyenangkan dan halus terdengar saat ini. Di gerbang aula utama, sesosok tubuh kurus muncul. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan rok hijau. Dia tampak berwibawa dan cantik, mengungkapkan rasa rayuan yang tak terkatakan. Sutera hijaunya rontok dan hanya diikat dengan ikat rambut berwarna merah muda. Warna cian memancarkan kristal terang pada kulit wanita, yang sangat indah. Mata Phoenix dapat menangkap jiwa dan jiwa, mengayunkan pikiran orang, dan bibir seperti bunga sakura, yang membawa orang kelamunan tanpa batas. Wanita ini memberikan kesan pertama tentang pesona kepada orang-orang, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, dia murni dan tidak terkontaminasi. Kemurnian ekstrim adalah rasa setan. Ibu, melihat wanita itu, Mu Yuan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menakuti Nan Seng. Dia takut pada ayahnya. Mu Yun juga melihatnya saat ini, dan wajahnya sedikit bergerak. Sembilan putra, dia melangkah maju dan dengan lembut mengambil kecantikan itu ke dalam pelukannya. Matanya lembut dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabarmu selama ini? Yah, sembilan anak melihat sekeliling dan berbisik, ada begitu banyak orang. Jadi apa? Mu Yun memeluk Jiwer erat-erat dan berkata sambil tersenyum, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Pegang wanita cantik, siapa yang bisa berkata apa-apa? Ayah tidak malu. Mu Yuan tersenyum dan berkata, aku masih tidak bisa berjalan ketika melihat ibuku. Gadis Bao, cari pertengkaran. Saat ini, Jiwer meraih tangan kecil Mu Yuan dan berkata, aku melihat kamu semakin besar, jadi kamu tidak lagi memperhatikan ibumu. Mu Yuan tersenyum. Pada saat ini, Mo Nansheng memandang Mu Yun dari waktu ke waktu. Mu Yuan mendatangi Mo Nansheng dengan wajah murni dan menawan seperti sembilan anak, mendekati Mo Nansheng dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar takut pada ayahku? Aku, aku, tidak. Mo Nansheng tersipu sejenak. Lalu apa yang kamu lakukan dengan wajah merah? Mu Yuan menepuk bahu Mo Nansheng dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayahku sangat baik dan tidak akan memakanmu. Pada saat ini, melihat Mu Yuan begitu dekat dengan Mo Nansheng, mata Mu Yun menatap dengan makna yang dalam. Mo Nansheng mengangkat kepalanya, melihat mata Mu Yun, dan segera menundukkan kepalanya. Di mana sinya, dia baru-baru ini mempelajari sesuatu dalam latihan musiknya, dan dia sedang mengasingkan diri. Petik 2, baiklah, jangan khawatir, saya akan tinggal di Senfu sebentar. Baiklah, pada saat ini, Mu Yun naik takhtatuan rumah dan duduk dengan aman. Mu Yuan membawa Mo Nansheng dan berdiri di samping Mu Yun. Belum lama ini, ada suasana tau yang muncul saat ini. Mu Yun melihat ke luar aola dan berkata sambil tersenyum, ini dia. Kata-katanya terjatuh dan hanya terlihat tiga sosok yang masuk dari luar aola. Es senja salju, kembang sepatu darah, jiang boyan, nafas, kaisar tiga setengah langkah jelas dan jelas. Melihat penampakan salju senja yang sangat dingin dan sedingin es dan gaun merah panas dari kembang sepatu darah, Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika keduanya menjadi ibu mereka sendiri, itu akan menjadi. Sangat menarik, kapan kamu kembali? Kata kembang sepatu darah langsung. Baru saja tiba, Mu Yun memandang blut furong dan jiang boyan, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, apa yang tidak biasa kalian lakukan, dari surga pertama hingga surga ketujuh. Apakah gedung furong dan keluarga jiang baik-baik saja? Lao Sao Su khawatir, jiang boyan dengan hormat berkata, awalnya, saya meninggalkan surga pertama, tetapi juga di bawah arahan gembala, saya sudah siap. Oke, Mu Yun melihat ke arah es senja salju lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Bing baik-baik saja. Yah, es senja dan salju masih dingin. Tampaknya demikian sepanjang tahun, saya tidak suka banyak bicara. Saya terdiam dan berkata, apakah ayahmu baik-baik saja? Yah, sangat bagus, sangat bagus. Yah, saat ini, di luar rumah dewa, sepertinya ada nafas kuat yang datang antara langit dan bumi. Mu Yun tampak sedikit terharu dan kemudian berkata sambil tersenyum, mereka akhirnya sampai di sini. Di antara ketujuh orang tersebut, lima laki-laki dan dua perempuan, lima laki-laki semuanya mengenakan kemeja panjang berwarna biru dan dua perempuan semuanya mengenakan rok panjang berwarna biru. Gembala, pemimpin itu, melihat Mu Yun, melengkungkan tangannya. Li CHENFENG, di mana kamu bersembunyi selama ini? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya pikir kamu telah datang ke surga ketujuh. Tujuh di antaranya adalah tujuh pemimpin Kingmen, Li CHENFENG, Wei Zichen, Sang Liangren, Sue Mingzuan, Fang Linong, Wu Sufeng, Jing Yuchun. Ketujuh orang ini semuanya adalah remaja putra dan putri. Mereka tidak kuno, tetapi mereka semua setengah melangkah ke ranah kaisar. Mu Yun melihat ketiga orang di depan saat ini. Li CHENFENG, Wei Zichen dan Sang Liangren memiliki nafas yang jelas, yang juga berbeda dari Sue Mingzuan, Fang Linong, Wu Sufeng dan Jing Yuchun. Kalian bertiga, Li CHENFENG segera berkata, selama bertahun-tahun, kita telah mencapai calon kaisar. Garang, Mu Yun kagum, ketujuh orang ini adalah andalan Kingmen ciptaan ayahnya. Mereka juga merupakan keturunan dari kekuatan keluarga yang diam-diam dibina oleh ayahnya dan dianiaya oleh keluarga kekaisaran. Tidak mudah mengumpulkan tujuh orang berbakat dan cantik. Tahun-tahun ini, kami berada di surga ketujuh, hanya untuk mencegah diketahui oleh kaisar Huan, jadi kami tidak muncul di Senfu. Kami hanya membawa orang-orang Kingmen menjadi beberapa bagian dan bersembunyi di surga ketujuh. Bagus, Mu Yun menganggup dan berkata, sekarang kaisar Huan hanya tahu bahwa ada gedung Jiangjia dan Furong di rumah Senfu. Dia hanya berpikir bahwa rumah Senfu kita dapat bersaing dengan Huangge dan Tianlo, dan Kingmen dapat disembunyikan. Petik dua, ya, petik dua, hanya tiga kaisar kuasi dan empat kaisar setengah langkah Kingmen, ditambah banyak orang kuat yang menyegel surga, kekuatan tertinggi ini sangat kuat. Sekarang semua orang telah berkumpul, mari kita minta anak-anak Senfu di tiga wilayah timur untuk menyerahkan daftar rincin mereka yang mendominasi wilayah tersebut dan mereka yang berada di wilayah tersebut untuk mendaftar. Mu Yun berkata, saya juga ingin melihat apakah Senfu saat ini memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Huangge dan Tianlo. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir tampak tercengang. Mengzui memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu ingin berperang? Ya, Mu Yun berkata dengan serius, kekuatan kelas satu di surga ketujuh. Termasuk Aola Delapan Gurun, Lima Roh, Sekte Brahman, Keluarga Huangji, Paviliun Huangge, Menara Surgawi, Aliansi Iblis Surgawi, dan Istana Surgawi Jiuku. Di antara delapan sisi, Paviliun Huangge dan Menara Surgawi adalah yang terburuk. Istana Surgawi Jiuku, Aliansi Iblis Surgawi, Fanti Anzong, dan keluarga bangsawan Huangji memiliki kekuatan yang sama. Yang terkuat adalah Lima Roh dan Delapan Aola Gurun. Delapan Aola Gurun memiliki fondasi yang dalam. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Kaisar Langit. Tidak jelas seberapa dalam kekuatannya. Tetapi dari apa yang saya ketahui tentang Kaisar Langit Agung, Delapan Aola Gurun Kaisar Huan pasti lebih dari sekadar dia. Kaisar adalah tahta Tuhan. Delapan kekuatan kelas satu berbeda. Sekarang Senfu juga menunjukkan kepalanya. Seharusnya tidak ada tiga kekuatan di tujuh wilayah timur. Ketika saya kembali, Huangge dan Tianlo harus dihancurkan. Muyun tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kedua kekuatan ini. Dalam tujuh tahun terakhir, kekuatan Paviliun Surga dan Lembah Surga harus berpartisipasi dalam pertempuran Paviliun Surga. Namun, kekuatan Paviliun Surga dan Paviliun Surga tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pertempuran surga. Ini adalah peristiwa besar. Mungkin ada dukungan Kaisar Huan di belakang Huangge dan Tianlo. Mengzui berkata lagi, Jika kamu memulai dengan mereka, aku khawatir delapan istana Gurun tidak akan menyerah. Bukankah masih ada istana Surgawi Jiuku dan aliansi Iblis Surgawi? Muyun kemudian berkata, saya ingin bertemu dengan pemimpin aliansi Bahasa Naga dan pemimpin istana Mengkianmo juga. Sejak mengetahui bahwa Tulongyu dan Mengkianmo adalah orang ayahnya, Muyun tidak pernah melihat mereka. Sebelumnya, di surga ketujuh, Muyun baru saja menyentuh ambang batas wilayah dominan. Kekuatannya tidak cukup, di mana saya bisa melihat keduanya. Dan sekarang, dia memenuhi syarat, sembilan anak berdiri di samping Muyun dan berkata, saya bisa menyampaikannya. Yah, Muyun melihat kekerumunan inti lagi dan berkata, jangan menyebarkan masalah ini untuk saat ini. Cepat dan kejam, jika kamu menghancurkan Huangge dan Tianlo, kamu tidak perlu menghancurkannya. Pintu, mereka yang mau menurut akan meminta, dan mereka yang tidak mau akan dibunuh. Hanya akan ada satu senfu di tujuh wilayah timur. Ya, Muceng adalah ibu kota kuno kerajaan Donghua di masa lalu, dan ruang di mana peninggalan kerajaan Donghua berada adalah sebuah dunia. Pada saat ini, Muyun, Jewer, Kingman dan yang lainnya datang ke sini satu demi satu. Sinya ada di dalam situs bersejarah. Sebuah gua ditutup. Oke, jangan ganggu dia. Biarkan dia diam. Hmm, Muyun memandang ke tujuh orang lice HENFENG saat ini, dan berkata sambil tersenyum, ketika aku bertemu dengan tujuh orang di reruntuhan suci siau yau, berarti tujuh orang hari itu, aku ingin datang sekarang, tapi menurutku itu luar biasa. Ayahku sangat mempercayai kalian bertujuh. Menurutku kamu dulu bersama ayahku. Ada banyak hal. Petik dua, sekarang, saya juga kaisar setengah langkah. Mari kita coba hari ini dan bersaing dengan tujuh. Bagaimana, ketika lice HENFENG mendengar ini, mereka semua tampak tercengang. Tuan kecil, kita bertiga adalah alam kuasi kaisar. Ditambah mereka berempat, bawahanku tidak meremehkan tuan kecil, tapi, saya pikir Anda juga tahu bahwa saya bisa membunuh kaisar kuasi dan bersaing dengan kalian bertujuh. Kalian tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku berada di istana cangdi selama seratus tahun sebelumnya. Kemudian, pertempuran reruntuhan suci siao-yao berakhir. Setelah delapan tahun diam dan duduk, aku benar-benar menjadi setengah langkah kaisar, yang baru berusia seratus delapan tahun. Titik, dalam beberapa tahun, itu telah membuatku memiliki banyak wawasan. Saya, perlu mencari seseorang untuk mencoba beberapa metode saya untuk nanti. Pada titik ini, Mu Yun Dun berhenti dan berkata lagi, untuk nanti, bunuh kaisar Hwan. Begitu kata-kata itu keluar, tujuh orang yang hadir, termasuk sembilan anak, semuanya gelap, dan wajah mereka terkejut. Mu Yun, kamu, sembilan anak segera menjadi gugup. Seorang kaisar surga yang kuat, saya tidak tahu berapa banyak, tidak sebanding dengan banyak dewa dan kaisar kuno. Mu Yun sebenarnya berencana membunuh kaisar Hwan. Ini benar-benar berbeda dengan membunuh di Yuan sebelumnya. Kaisar Hwan adalah kaisar surga yang sebenarnya. Tiandi juga sebuah gelar. Alam Tiandi ketujuh jelas melampaui beberapa gelar, seperti dewa dan kaisar. Mu Yun kemudian berkata, sebelum semua orang, saya tidak menjelaskan bahwa kepunahan Hwan Ghe dan Tian Lou hanyalah awal dari rencana saya. Jika kamu tidak membunuh kaisar surga, beberapa orang di alam changlan tidak dapat melihat dengan jelas. Sekarang, dibandingkan dengan klan kaisar, klan pastoral kita tidak sebaik kekuatan lain, tetapi sama sekali tidak sebanding. Ada pun kaisar Hwan, di antara delapan orang di Xing, di Xuan Hao, di Ivan, di Yutian, di Xuan, di Lei, di Hwan dan di Tengfei, di Hwan adalah yang terlemah. Bintang kaisar adalah yang terkuat, dan kaisar Hwan adalah yang terlemah. Itu sebabnya ayahku menanam istana surga Wijiu-ku dan aliansi Tianyao di surga ketujuh. Ada pun yang lainnya, kaisar Xuan dan kaisar Tengfei tidak punya niat. Mereka ditemani oleh keluarga Jiwa dan keluarga Tulang. Gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Sengzong tidak lemah, tetapi mereka juga merasa benar sendiri. Selain itu, hal yang paling mendalam adalah kaisar Xuan Hao. Ayahnya pernah berkata bahwa mungkin kaisar Xing gagal mencapai alam Tuhan, dan kaisar Xuan Hao mencapai langkah itu lebih cepat darinya. Kecuali dia, kaisar Yifan, kaisar Yutian, dan kaisar Lei. Tarsatu pun dari mereka yang mudah diprovokasi. Mereka telah bertempur beberapa kali. Kaisar ketiga, keempat, dan keenam tidak pernah menembak. Petik 2, kaisar Yifan memang muncul, tapi dia bertarung dengan kakak laki-laki tertua. Kakak laki-laki tertua memberitahuku terakhir kali bahwa kaisar Yifan seharusnya bisa mengalahkannya. Tapi dia tidak melakukan yang terbaik. Secara umum, 8 kaisar surgawi, dihuan, relatif lemah. Setelah mengambil dihuan, alam surga ketujuh akan dikembalikan ke Senfu, dan klan Ye di Aola Awan dan Runtuhan Suci Syaoyao di alam surga kesembilan akan menjadi tanduk satu sama lain. Pada saat itu, itu adalah klan kaisar dan klan gembala yang sebenarnya. Pertempuran perang. Untuk sesaat, sembilan anak melayang di hati mereka. Kekuatan Muyun memang tidak lemah. Setidaknya sekarang, di Changlan, tidak ada seorang pun yang bisa bersaing di alam kuasi kekaisaran dan setengah melangkah ke alam kekaisaran. Tapi, kaisar huan adalah kaisar surga. Jika Muyun mencapai alam kuasi kaisar, dia sedikit lega. Itu hanya sebuah setengah langkah untuk mengubah kaisar. Apa yang ingin Anda bunuh adalah gelar umum Tuhan. Itu hanya gelar kaisar, tetapi Anda ingin membunuh kaisar huan. Itu terlalu berbahaya. Jewer tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dengan cara ini, kaisar huan tidak menyangka bahwa begitu dia mulai melakukannya. Pembulu darah keluarga naga di surga pertama menghormati perintah Xie Qing dan bintang kaisar tidak bisa bergerak. Petik 2 Keesokan harinya, dunia masih seperti ini. Bing Xiaochen menghentikan kaisar Xuanhao. Saya juga berbicara dengan Yaoer tentang hal ini. Kaisar surga ketiga Yifan berikan kepada saudara bela diri tertua. Meskipun saya belum menjelaskannya kepada kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki tertua seharusnya tahu apa yang saya maksud. Petik 2 Surga keempat, Istana Dewa Es, dan keluarga Titan sudah cukup untuk melibatkan kaisar Yu Tian. Adapun alam surgawi kelima dan kedelapan, empat kekuatan adalah masalah terbesar. Klan Ye pada awalnya stabil. Jika mereka tidak dapat menghentikan keempat sisi, mereka harus dibantu oleh aola awan. Dengan cara ini, yang paling membuatku khawatir adalah Radium Kaisar Kenam, Pavilion Tianlei. Keluarga Kilin sama kuatnya dengan keluarga Wuling, tetapi keluarga Kilin tidak serta-merta membantu. Persahabatanku dengan Mo Yu dan Huang Yan mungkin tidak cukup bagi keluarga Kilin untuk menghidupi keluarga pastoral. Mendengar perkataan Muyun, Lee CHENFENG tahu bahwa Muyun sudah memiliki perhitungan di dalam hatinya. Lee CHENFENG segera berkata, Kaisar Lee jarang muncul, dan saya tidak tahu banyak tentang orang ini. Jika dia bergerak, benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Muyun juga berdiri dengan tangan di punggung dan melihat kekejauhan. Pavilion Tianlei, Kaisar Radium, orang jahat yang menghancurkan, lupakan saja, aku tidak bisa mengandalkannya. Para dewa dan Kaisar kuno mungkin tidak membantuku bahkan jika mereka berteman dengan gembala kita. Mereka akan bekerja sama hanya jika mereka memiliki kepentingan. Faktanya, kekuatan yang dipertimbangkan oleh Muyun sekarang tidak termasuk para dewa dan Kaisar kuno. Bagaimanapun, para dewa dan Kaisar kuno itu, atau penerimaan ayah mereka, atau rasa hormat mereka terhadap Kaisar Ming, atau netralitas mereka, dan kekacauan dunia, mereka tidak dapat muncul sekarang. Jadi orang-orang itu tidak bisa diperhitungkan. Muyun kemudian berkata, Mungkinkah ada berita tentang Dewa Malam Ling Yuanhai tahun ini? Aku tidak tahu. Ling Yuanhai, Dewa Malam, dikalahkan oleh Yesyayao sepanjang hidupnya. Terakhir kali di surga ketujuh, kemunculannya menyelamatkan nyawa Muyun. Jika Anda bisa menemukannya, Anda mungkin bisa menolak radium kali ini. Baiklah, biarkan aku berpikir lagi. Muyun kemudian berkata, Tetapi yang paling penting adalah menghancurkan menara surga dan Huangge terlebih dahulu, dan menyelidiki sikap Kaisar Huan. Ya, oke, Li CHENFENG dan Wei Zichen mengangguk satu demi satu. Muyun kemudian tersenyum dan berkata, Saya hanya berencana melakukan hal-hal ini sekarang, tetapi saya belum memulainya. Hari ini, saya di sini untuk bersaing dengan kalian bertujuh. Ingat, jangan pegang tanganmu. Saya tidak hanya ingin bersaing, tetapi juga untuk mengurangi penghasilan saya, yang sangat penting untuk masa depan saya. Li CHENFENG, Wei Zichen, Sang Liangren, Sue Mingzuan, Fang Linang, Wu Sufeng, dan Jing Yucun mengangguk satu demi satu. Tuan kecil sekarang setengah melangkah ke alam Kaisar, tapi kita bisa membunuh Kaisar semu. Kita tidak akan pernah meremehkannya. Tapi ngomong-ngomong, Tuan kecil, jangan meremehkan kami bertujuh. Itu sudah pasti. Muyun memandang Jiwer dan tersenyum. Jiwer segera mundur ribuan mil jauhnya. Muyun berkata sambil tersenyum, bertarung di sini. Aku khawatir itu akan menghancurkan tempat ini. Ayo. Dengan itu, sembilan tripot pedang suan di tangan Muyun meledak, dan cahaya pedang cukup untuk merobek ruang di sini. Pada saat itu, pedang itu membuat celah, dan Muyun melangkah keluar dan memasukinya. Medan Perang Luar Angkasa Di reruntuhan suci Xiaoyao tahun itu, Muyun mencapai tingkat Rong Tianjing. Dia melihat Kaisar setengah langkah, Kaisar Kuasi, dan Dewa saling bertarung. Dengan lambayan tangannya, dia merobek ruang dan membuka Medan Perang Luar Angkasa. Darahnya mendidih untuk bertarung di Medan Perang Luar Angkasa. Teng, sampai sekarang, dia bisa melakukan ini. Latihan bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Li CHENFENG, Wei Zichen, dan Sang Liangren keluar satu demi satu. Sembilan anak melihat pemandangan ini dari kejauhan, tapi juga tampak sedikit. Guguh, dia tiba-tiba merasa Muyun yang kembali kali ini agak berbeda. Mengejar cara yang kuat lebih kuat dan tampaknya lebih mendesak untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kamu pasti bisa, bisik sembilan anak laki-laki. Pada saat ini, Muyun dan tujuh orang berdiri terpisah di Medan Perang Luar Angkasa. Tiga Kaisar Kuasi dan empat Kaisar setengah langkah. Muyun memegang sembilan tripod pedang misterius. Konsepsi artistik dari sembilan pedang palsu meletus. Dengan satu pedang, Medan Perang Luar Angkasa di sekitarnya meluas beberapa kali lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuka Medan Perang di tingkat Kaisar setengah langkah, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Dewa. Ruang dan waktu di sini akan lebih stabil daripada dunia luar, yang lebih kondusif bagi yang benar-benar kuat dan berusaha sebaik mungkin untuk melepaskan diri. Muyun memegang pedang dan terlihat tenang seperti biasanya. Li Che HENFENG, Wei Zichen dan Sang Liang Ren berusia tujuh tahun, tetapi mereka tampak serius. Menghadapi Muyun, tidak mungkin untuk ceroboh. Sua, dalam sekejap, di antara ketujuh orang itu, Jing Yucun berpindah. Tubuhnya seperti burung layang-layang, disela-sela mengangkat tangannya, puncak hijau setinggi tiga kaki menyapu telapak tangannya, yang sangat menakjubkan. Setelah pedang panjang itu terbunuh, mata Jing Yucun menjadi tenang dan gigih. Dalam sekejap, posisi ujung pedang melepaskan puluhan pedang ki dan membunuh langit dan bumi. Tubuh pedang, Muyun memandang Jing Yucun dan mengangkat telapak tangannya. Sembilan tripod kuno dikumpulkan di sekitar tubuh pedang sembilan tripod swanjian. Mereka berubah menjadi ribuan pedang ki dan meraung. Boom! Kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan pedang ki dan pedang ki terkoyak. Wajah Jing Yucun sedikit berubah. Tubuh pedang Muyun lebih kuat darinya. Tubuh pedangnya hanya mencapai tujuh penempaan. Ia juga berada di level teratas di dunia Changlan, tetapi tidak layak disebut dibandingkan dengan Muyun. Namun saat ini, Wu Sufeng dan Fang Linang terbunuh dalam sekejap, satu kiri dan satu kanan, langsung mendekati Muyun, sehingga Muyun harus menghunus pedang untuk mempertahankan mereka. Dalam sekejap mata, kerjasama ketiganya muncul. Pada saat ini, Suemingsuan juga membunuh, dan kiserta darahnya bergulung-gulung di tubuhnya, seperti gelombang berdarah, bergulir, hampir menutupi seluruh dunia. Saat Muyun menghadapi keempat orang itu secara langsung, dia menyadari bahwa pada suatu waktu, Li Che HENFENG, Wei Zichen, dan Sang Liangren telah menghilang. Jika ada ancaman besar terhadap ketiga kaisar suatu saat, itu juga merupakan ancaman besar bagi penggembala. Akhir waktu, saat pedang ditembakkan, nampaknya ada ribuan pedang ki yang jatuh dari langit. Setiap pedang ki mengandung momentum yang sangat mengerikan, yang sangat kuat dan bertenaga. Dua jurus pedang yaitu membuka gurun dan gurun meteor adalah serangan yang paling ekstensif. Karena saya tidak tahu di mana Li Che HENFENG, Wei Zichen, dan Sang Liangren berada, hal itu akan membingungkan medan perang. Boom! Kekuatan yang terkandung dalam pedang tau ki benar-benar tak tertandingi oleh Muyun di tingkat penyegelan surga di masa lalu. Setiap pedang ki dapat mengejutkan dan membunuh surga yang tersegel. Kekuatan ribuan pedang ki ini, termasuk Sue Mingzuan, Fang Linang, Wu Sufeng, dan Jing Yu Chun, juga harus dihindari dengan hati-hati. Pada saat ini, keempat orang itu menggunakan cara mereka sendiri untuk menahan serangan pedang ki tau, dan sosok Muyun datang ke Sue Mingzuan dan membunuh Jiuding Suanjian secara langsung dengan pedang sederhana. Pada saat ini, kekuatan yang menakutkan Muyun tiba-tiba datang. Hampir seketika, Muyun menghunus pedangnya dan berbalik untuk membunuh. Kong, bilahnya menahan serangan tajam dan mengeluarkan dentang yang jelas, Sang Liang Ren. Pada saat ini, tangan Sang Liang Ren disegel, dan kekuatan batas taoisme dan taoisme diintegrasikan dengan kekuatan mendominasi taoisme, yang berubah menjadi kumpulan ribuan benang sutra. Benang sutra ini ada di mana-mana di sekitar tubuhnya, mengelilingi Muyun. Muyun langsung memotongnya dengan pedang, tetapi benang sutranya tampak sekeras besi dan tidak bisa dipatahkan. Penampilan Muyun tetap tidak berubah, dan Jiuding Suanjian terbunuh lagi. Pedang matahari bulan dipotong. Ketika pedang itu keluar, dalam sekejap, sepertinya ada kita jam yang tak ada habisnya di sekitar Jiuding Suanjian, yang meledak seiring waktu. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar dalam sekejap, seolah-olah orang merasakan dunia bergetar karena pedangki. 4.730 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Puff! Sang Liangren tidak dapat menahan serangan penuh Muyun saat ini. Tubuhnya sepertinya terhubung dengan benang sutra itu. Saat ini, jika dia tersambar petir, setegup darah menyembur keluar dan tubuhnya mengalami kemunduran. Tapi saat ini, di sekitar tubuh Muyun, Lice HENFENG dan Wei Zichen muncul. Salah satunya memegang pedang dan yang lainnya memegang pisau. Dalam sekejap, pedang dan pedang digabungkan. Pedangki dan pedangki terintegrasi sempurna. Pedang untuk membunuh Tuhan. Saat ini, penerapan Formula 8 Pedang Gurun oleh Muyun dapat digambarkan telah mencapai batas kemahiran. Dengan satu pedang di tangan, pedang pembunuh Tuhan pecah dan membunuh mereka. Ledakan, di medan perang, ruang dan waktu menderu dan suara robekan terdengar. Muyun menahan serangan itu, tapi tubuhnya mundur dan mendengus. Pedang Lice HENFENG terasa berat dan kuat. Tapi pisau Wei Zichen terasa ringan. Namun, integrasi pedang dan pedang, kecepatan cahaya pedang, meningkatkan kekuatan, dan besarnya pedang mengurangi kekuatan, meningkatkan kecepatan, dan saling melengkapi. Bagus, Muyun memandang ketujuh orang itu dan tersenyum dan berkata, bakat dan kekuatanmu benar-benar luar biasa. Lice HENFENG dan Wei Zichen tidak tersenyum saat ini. Sampai pertarungan, saya tidak tahu bagaimana Kaisar Muyun Ban Bu Hua bisa membunuh calon Kaisar. Lanjutkan, Muyun tersenyum dan berdiri dengan pedang. Rumus delapan pedang burun adalah yang terakhir dari dua belas ilmu pedang. Itu juga merupakan ilmu pedang paling terampil dari Muyun saat ini. Dikombinasikan dengan sembilan penempaan tubuh pedang dan sembilan tripod pedang suan. Kekuatan ilmu pedang ini sama sekali tidak menjadi masalah melawan calon Kaisar. Saat itu, ketujuh pria itu mulai berbaris lagi dan bertarung dengan Muyun. Pada saat ini, di luar medan perang luar angkasa, Jiwer melihat pemandangan di udara dan merasa sangat terkejut. Tanpa disadari, Muyun telah menjadi begitu kuat. Sekarang dia telah mencapai 10 tingkat teratas alam Fengtian, yang sebenarnya tidak cukup untuk dilihat dibandingkan dengan Muyun, yang setengah melangkah ke alam Kaisar. Padahal, kesembilan wanita tersebut memiliki keunikan masing-masing. Selama bertahun-tahun, Jiwer telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari kekuatan darah Jiwei Tianhu. Karena jiwanya sendiri mengintegrasikan banyak bagian jiwa dari keluarga Jiwei Tianhu kuno, dia tahu lebih banyak tentang keluarga Jiwei Tianhu. Bahkan di masa banjir dan kelaparan, keluarga Tianhu ekor sembilan termasuk dalam keluarga unik di dunia langit dan bumi. Mo Nansheng bisa dikatakan sebagai keturunan kerajaan dari keluarga Tianhu ekor sembilan. Muyun telah melihat banyak perbedaan di sekitar Muyun tahun ini. Di satu sisi, dia tahu lebih banyak tentang dunia kelaparan daripada Qin Mengyao, Mingyuexin, dan lainnya. Kali ini dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu kepada Muyun, tapi Muyun baru saja tiba dan belum punya waktu. Saat ini, Jewer terkejut dan senang melihat Muyun telah mencapai level seperti itu. Saat ini, delapan angka masih di tangan. Nafas teror menyelimuti medan perang dalam ruang dan waktu itu, dan sangat mencengangkan. Muyun memiliki satu pedang untuk satu orang, dan formula delapan pedang gurun ditampilkan. Setiap gerakan dan setiap bentuk mengandung ledakan konsepsi artistik sembilan pedang palsu. Namun tiga kaisar kuasili CHENFENG, Wei Zichen dan Sang Liangren, ditambah empat kaisar setengah langkah Fang Linang, Wu Sufeng, Jing Yucun dan Sue Mingzuan, telah bekerja sama sejak lama dan memiliki pemahaman yang diam-diam. Untuk sesaat, Muyun dan ketujuh orang itu bertarung satu sama lain. Tetapi juga gagal mengandalkan ilmu pedang untuk mengalahkan tujuh orang. Selanjutnya, sambungkan. Tiba-tiba, kata-kata Muyun jatuh, telapak tangannya digenggam, dan pedang sembilan tripod suan ditarik kembali. Di telapak tangannya, enam cetakan mantra berbentuk produk terkondensasi dalam sekejap. Kutukan naga darah, enam kelas, boom, dalam sekejap, tanda berbentuk enam pin langsung keluar. Bau teror membuat ketujuh orang itu hanya merasakan darah tak berujung berkumpul di medan perang luar angkasa, dan oman naga dewa mengguncang bumi. Ketika Li CHENFENG melihat adegan ini, dia tidak berani gegabuh. Begitu tubuhnya mundur, enam sosok berkumpul di depannya. Akhiri pertempuran, ketujuh orang itu berkumpul dalam sekejap dan bergegas menuju Muyun dengan momentum yang tajam dan tak tertahankan. Dalam sekejap, benda tajam itu menjadi kekuatan yang substantif dan mengerikan, yang langsung meledak. Rusak, teriakan pelan terdengar, seluruh tubuh Muyun naik turun, dan kekuatannya terintegrasi dalam sekejap. Tujuh sosok bertabrakan dengan sengit. Boom, saat itu, hanya kekuatan Tao yang mendominasi Tao dan kekuatan batas yang bertabrakan dan pecah antara ribuan langit dan bumi. Setelah sekian lama, langit dan bumi kembali tenang, dan ketujuh sosok itu mundur, tampak agak pucat, menatap Muyun dengan mata terkejut. Saat ini, Muyun juga berhenti menembak. Delapan orang berdiri terpisah. Li CHENFENG dan yang lainnya melangkah maju dan membungkuk dan berkata, pada masa itu, Tuan kecil baru saja melelehkan surga, tetapi sekarang Kaisar sudah setengah langkah lagi, dan itu benar-benar lebih kuat dari kita bertujuh. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, jangan menyanjung, kalian bertujuh belum melakukan yang terbaik. Mengapa kamu mencoba yang terbaik? Pada saat ini, Wei Zichen juga berkata sambil tersenyum, jika kita benar-benar bertarung dengan Tuan kecil dengan segenap kekuatan kita, saya khawatir kita akan kalah pada saat itu. Meskipun Tuan kecil sudah setengah melangkah ke alam Kaisar, kekuatan tubuh, jiwa, kekuatan batas dan kekuatan untuk mendominasi Tau tidak kalah dengan kita di alam kuasi ke Kaisaran, Muyun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Delapan orang keluar saat ini. Muyun berkata lagi, kalian bertujuh, tenangkan orang-orang Kingman terlebih dahulu, dan besiaplah untuk melakukannya kapan saja. Ya, tujuh angka tersisa, jiwa memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar berbeda. Terakhir kali kamu pergi, aku khawatir kamu terbunuh di surga pertama. Sekarang, sebelum jiwa selesai berbicara, Muyun tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya dan memegang punggungnya dengan kuat dengan kedua tangannya. Ah, terkejut dengan perubahan mendadak Muyun, jiwa tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Muyun terkekeh, saya juga seorang pria sejati, tetapi di antara para wanita, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak. Melihat Anda, makhluk alami berarti Anda, sembilan putra buru-buru berkata, kalau begitu kembali ke istana dulu. Di sini, langit adalah selimut dan bumi adalah tempat tidur. Benar? Haha, tawa Muyun yang tak terkendali terdengar. Di sekelilingnya, dan kemudian, di dunia rahasia, ada sebuah lembah, dan dua sosok jatuh ke dalamnya. Setelah kemarau panjang dan embun manis, wajah Jewer menjadi sedikit merah di lembah, yang menonjolkan pesonanya. Dia memandang Muyun dengan ketidakpuasan, tidak menyenangkan, omong kosong, sembilan anak dengan lembut menarik kain kasa, menutupi postur tubuh yang membuat hidungnya muncrat, dan berkata, kamu benar-benar. Bentuknya tidak normal, detik terakhir masih serius, detik berikutnya seperti huligan, saya tidak bisa disalahkan. Muyun dengan lembut menyapu pinggang Jewer, bersandar pada dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, itu hanya karena kamu begitu menghantui. Selain itu, Kin Mengyao dan Mingyu Exin mengambil harta paling berharga dariku. Aku khawatir kamu akan menderita. Bah, mereka saling berpelukan dan menikmati saat tenang. Jewer berkata perlahan, Muyun, Hah, tahukah kamu, di dalam jiwaku, ada pecahan asal-usul jiwa banyak orang berkuasa di zaman dahulu. Di dalam pecahan itu, tidak hanya ada seni bela diri dan jalur jue dari keluarga Tianho ekor sembilan, tapi juga tentang zaman kuno dan jauh. Banyak kenangan tentang zaman kuno, banjir, dan kelaparan. Muyun tampak serius begitu dia mengatakan ini.